Halo bunda, welcome back hari ini kita akan masak menu MPAC untuk bebe booster yang tinggi kalori dan juga tinggi gizi tentunya ya hari ini kita akan masak ot daging sapi yuk kita langsung aja praktek masak ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk lebih detailnya nanti ada di description box yang pertama kita rajang tipis 2 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih kemudian kita cincang kemudian brokoli kita potong menjadi lebih kecil kemudian jagung dan ini bahan-bahannya sudah siap langsung aja kita masak di atas kompor masukkan canola oil untuk menumis masukkan bawang merah dan bawang putih lalu kita tumis sampai harum masukkan brokoli dan jagung lalu daging giling diaduk-aduk lalu beri air lalu masukkan kaldu sapi atau kaldu ayam masukkan santan lalu masukkan oatmeal 3 sendok makan lalu diaduk-aduk sampai mengental dan menyusut dan matang ya nah abis itu masukkan garam secukupnya dikit aja lalu masukkan kaldu sapi tanpa MSG terus diaduk-aduk terus dan ini dia sudah jadi ini MPAC untuk BB booster kalau kalian suka videonya boleh like, komen, dan subscribe terima kasih sudah menemani masak dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati